tidak ada kata terlambat untuk mewujudkan apa yang kita inginkan hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana teman-teman semua kabarnya semoga kita semua baik-baik saja dimanapun kita berada amin amin ya robbal ngalamin langsung aja ke videonya share kegiatan hari ini aku mau buka paketan kira-kira apa ya nih ya bener banget disini tuh aku iseng-iseng ya teman-teman untuk beli lipstick dari tiktok gitu ternyata tiktok itu beneran ada yang gratis ongkir bener mungkin aku juga pengguna pertama ya teman-teman jadi gratis tis-tis-tis ongkir dan ini tuh bener-bener cantik banget untuk lipsticknya dan ini tuh anak aku minta dicobain gitu tapi kayak gak kelihatan kalau di anakku ini nanti aku mau review di mulut aku ya maksudnya di bibir kayak gimana gitu kalau ngomong mulut mah beda dengan bibir jadi nanti simak terus kegiatan aku biar teman-teman semua tahu hasil gimana hasilnya gimana setelah aku review ya teman-teman jadi lanjut dulu ke videonya disini tuh setelah aku buka paketan disitu harganya aku nanti akan kasih tau ya teman-teman kira-kira berapa mungkin teman-teman sudah tau karena melihat di channel aku begitu ya kira-kira teman-teman lanjut dulu ke videonya disini tuh aku lanjut untuk sapu-sapu ini udah sekitar jam setengah lima ya teman-teman udah sore gitu tapi aku belum mandi gitu dan ternyata ini tuh cuacanya kayak agak mendung gimana gitu ya teman-teman padahal di pagi harinya tadi tuh kayak panas banget dan ternyata mendungnya cuma lewat aja mungkin ditolak dengan orang-orang yang hajat ya teman-teman orang-orang yang mempunyai tujuan untuk apa ya hajatan gitu jadi biasanya kalau disini tuh kalau hajatan itu kayak ada hujan itu nggak jadi gitu mungkin makanya disini tuh kayak panas banget kalau di siang harinya katanya kalau orang Jawa ngomong itu tuh kayak kebulnya orang masak nasi kebulnya masak sayur itu tuh meluap kemana-mana kira-kira seperti itu jandaannya ya lanjut ini tuh aku mau sapu-sapu juga kalau teman-teman semua salfok dengan suara ayam tadi tuh banyak banget karena aku tuh udah bingnya di pagi hari dan di belakang rumah ya teman-teman nah tuh dengerkan itu tuh banyak banget suara ayam yang menghiasi sebuah videoku disini aku lanjut untuk sapu-sapu di area depan ya teman-teman nah teman-teman juga ada yang nanya katanya bun itu nggak ada nggak banyak ee cecak ya katanya gitu ya di rumah yang belum di plafon apalagi yang rumahnya kayak aku tuh banyak banget untuk ayam cecak aku tuh sampe pusing ya teman-teman sampe bilang pak su gimana sih ya kalau apa namanya tayi cecaknya itu dibuangin maksudnya aku menghindari tayi cecak itu gimana cecaknya dimatiin atau gimana jangan dikira di rumah aku tuh bersih-bersih-bersih ya teman-teman aku tuh juga selalu kadang-kadang pusing untuk bersihin rumah aku sendiri aja gitu ya teman-teman jadi udah aku bersihin banyak aja kayak debu kayak pasir itu tuh ya teman-teman itu resiko rumah yang belum di plafon ya seperti itu kira-kira kalau ada yang nanya juga katanya rumahnya nggak banyak pasirnya rumahnya selalu bersih ya gitu dan disini juga bukan seperti itu ya teman-teman bersih itu seketika kita bersihkan itu bersih nanti berapa menit kemudian itu rumah rasanya kayak udah ngeres karena ya itu ya teman-teman rumahnya masih bata banyak debu gitu jadi ya kalau kita nggak rajin-rajin ngebersihin gimana lagi gitu nah lanjut dulu ke videonya aja ya teman-teman ceritanya nanti lagi tentang ee cecak disini aku melanjut untuk tata-tatain piringnya udah aku cuci tadi dan udah aku tiriskan ya teman-teman ini udah kering gitu dan jadi disini aku tinggal tata-tatain aja untuk si perabotnya karena perabotnya warna-warni jadi kelihatan berantakan banget ya teman-teman dan ini tuh di sore harinya aku tuh nggak masak ya teman-teman karena apa? sebenarnya untuk tadi ada rencana untuk masak ya teman-teman tapi eh ternyata ada orang yang nganterin nasi alias tonjokan kalau disini bilangnya mah tonjokan itu tuh kayak orang hajat nganterin nasi kepada kita nanti kita suruh nyumbang terserah mau nyumbang nggak ya jadi aku mau masak tadinya jadinya nggak jadi alhasil aku makan sama apa namanya sama nasi tonjokan itu dan ini juga aku lanjut untuk apa namanya kayak mau ngehangetin nasi dulu ya teman-teman karena nasi aku masih ada sayang juga kalau nggak dihangetin bisa deh nanti buat makan ataupun buat nasi goreng juga kan bisa aku tuh kalau ngebuang nasi rasanya tuh kayak rasanya tuh kayak sayang banget gitu ya teman-teman nah disini aku ngehangetinnya caranya seperti ini kalau teman-teman punya kayak saringan mesti kalau di apa namanya kayak magicom itu tuh pasti ada bawaannya seperti itu nah kira-kira seperti ini ya teman-teman tonjokannya ada mie, insan, ada kerupuk, ada ikan, ada nasi gitu aja lanjut ini tuh aku belum mandi tapi anak aku udah mandi sama bibinya tadi disini aku lanjut untuk gantiin baju ya teman-teman disini tuh susah banget untuk adik Dinda juga untuk mandi kataku aku suruh mandi duluan nanti gantian ibu gitu dan dia tuh kalau suruh mandi lari kesana kesini gitu tapi untuk adik Dinda aku tuh kayak gini ya teman-teman udah mungkin ada bibinya juga disini jadi dia tuh kayak mandiri banget untuk apa-apa kayak untuk makan, untuk apa aku tuh jarang banget ngurusin mungkin kalau dia itu apa namanya pulang gitu baru minta makan gitu kalau aku tanya-tanya gitu malah kayak udah aku tadi makannya di tempat enek gitu katanya jadi aku tuh kayak kalau dia itu udah besar gitu kayak rasanya tuh udah gak terlalu ngurusin gitu dan untuk tidur malam juga dia tuh kebanyakan tidurnya di tempat neknya jadi pengantin baru lagi nah disini tuh aku suruh adik Dinda ngambil bedak sama tali ikat rambut ya teman-teman jadi disitu kalau aku apa-apa nyuruh adik Dinda aja dan Alhamdulillah dia tuh Alhamdulillahnya nurut gitu jadi aku suruh ambil apa, suruh ambil apa, nurut walaupun kadang-kadang lama gitu tapi itu tuh salah satu pelajaran untuk kita ya teman-teman untuk mengajari anaknya dari sejak kecil gitu nanti kalau dia dimanja dia gak diajarin suruh apa ya ngebantuin kita itu tuh kayak nanti jadi males gitu ya teman-teman di apa namanya waktu dewasanya itu kayak pemales gitu nah disini juga aku biasanya teman-teman kepang si kepang biar rapi disini juga adik Dinda Alhamdulillah kalau untuk disisirin dia itu nurut banget dan ini tuh aku videoin sengaja dulu tuh waktu kecil dia tuh pinter banget kayak balet gitu ya teman-teman apa-apa bisa sekarang katanya sakit itu dan aku suruh dia yang kayak waktu kecil juga ini nempelin kaki ke kepala ternyata masih bisa dia tuh dulu tuh kayak jam lutut apa-apa itu tuh bisa gitu ya teman-teman kayak lentur banget badannya lanjut ke videonya disini aku udah mandi dan aku mau nge-review untuk si lipsticknya dan disini juga aku belum pake bedak ya teman-teman saking antusiasnya aku untuk mencobain lipsticknya sebenarnya tadi tuh udah aku cobain ternyata ini tuh apa ya kayak recommended banget karena tahan lama buat kita makan aja gak ilang ya teman-teman aku tuh kalau ngebersihin sampai aku kasih sabun disini tuh mereknya mungkin teman-teman semua udah gak asing ya teman-teman ini mereknya Hana Sui aku gak tau kemarin tuh kayaknya udah tinggal yang apa namanya tinggal yang ini aja gitu untuk nomernya dan ini adalah nomor 12 warnanya tuh kalem banget ya teman-teman dan sebenernya aku tuh kepingin warna yang warna kulit disini juga aku masih pesen di tiktok juga kemarin aku langsung beli 3 gitu dan insyaallah deh nanti aku akan cobain juga di next video ya teman-teman dan disini tuh warnanya kalem cantik banget di bibir aku ini tuh padahal aku belum make up-an sama sekali ya teman-teman dan alhamdulillah ini tuh dengan harga 8.000 8.700 kemarin tuh jatuhnya ya teman-teman karena ada lebihan yang gitu kalau untuk normalnya biasanya aku beli 25.000 nah disini tuh aku ombre dengan warna merah dan itu hatinya juga cantik juga disini juga aku lanjut untuk mau lipat-lipat baju ya teman-teman disini tuh aku sambil nonton video teman-teman sambil balesin komen juga disini aku juga harudang pisang jadi aku pake daster gitu ya teman-teman nah lanjut aja ya teman-teman sambil nonton video aku nih yang lagi lipat-lipat baju disini aku mau sapa-sapa teman-teman semua di rumah dulu hai teman-teman semua di rumah yang baru berkunjung yang baru menemukan channel sederhana aku ini aku ucapkan selamat datang dan mari berteman semoga kalian semua suka sehingga kalian berkenan untuk menekan tombol like subscribe dan jangan lupa juga ya untuk di tekan tombol loncengnya supaya teman-teman semua gak ketinggalan video-video terbaru dari aku dan terima kasih banyak dan buat teman-teman semua terima kasih banyak ya yang udah selalu nonton video aku yang selalu hadit di setiap video aku aku siapkan terima kasih banyak semoga kebaikan-kebaikan kalian bisa dibalas Allah SWT amin amin ya robbalang alamin kalau teman-teman semua udah ngikutin aku dari awal mungkin udah paham ya cara aku gimana ngelipat baju disini tuh aku balik-balikin semuanya karena menurut aku kalau udah dibalikin semuanya itu lipat-lipat bajunya jadi gampang jadi cepet gitu ya teman-teman tapi beda lagi cerita kalau kita gak balik-balikin dulu kita langsung lipat-lipat menurut aku kayak lama banget lipat-lipat baju siapannya disini tim yang paling males lipat baju kalau aku mah untuk lipat bajunya suka ya teman-teman kalau gak sukanya itu bagian yang natainnya aneh juga kan tau kenapa kalau untuk bagian yang natain itu mager banget kalau untuk lipat-lipat baju seberapa banyaknya aku tuh masih sanggup tapi kalau untuk bagian yang nata-nata itu kayak rasa mager gitu ya teman-teman apalagi kalau untuk nyetrika nah ceritanya kemarin tuh aku nyetrika ya teman-teman tapi gak aku videoin karena hardang pisan panas banget jadi aku gak pakai jilbab aku pakai baju pendek jadi sekali aku nyetrika tapi gak pernah aku masukin mungkin ada yang bertanya-tanya ini orang kenapa gak pernah nyetrika gitu aku tuh sebenarnya bukan gak pernah ya teman-teman aku pernah cuman kalau nyetrika itu kan waktunya lama jadi aku kayak males juga untuk ngerekodnya gitu nah untuk bagian buat video aku tuh tim yang paling suka ngebuat video yang sekali jadi gitu jadi gak mau ditunda-tunda kayak gitu kayak kalau mau ditunda-tunda rasa itu kayak buyar temanya gitu ada yang sama gak nih sama aku boleh ya komen-komen di bawah dan juga mau nanya dong sama teman-teman semua pas lagi nonton video aku nih lagi ngapain lagi rebahan kah ataupun lagi bebas rumah kah ayo komen di bawah juga ya dan buat teman-teman semua terima kasih banyak yang selalu memberikan komentar positifnya yang selalu yang selalu memotivasi aku memberikan semangat aku memberikan like-nya terima kasih banyak semoga kebaikan kalian bisa dibalas Allah SWT amin amin ya robbal cucian aku hari ini gak terlalu banyak ya teman-teman karena setiap hari aku cuci dan biasanya kalau banyak itu aku tambahin kayak semacam surprise limut handuk kayak gitu jadi kalau gak ada tambahan seperti itu insyaallah cuma sedikit terus tapi kalau cuciannya itu dua hari sekali itu tuh kayak numpuk dan gak gak terduga gitu ya teman-teman gak terduga oke teman-teman terima kasih banyak yang udah nonton video aku dari awal sampai habis cukup sampai disini dulu video sederhana aku ini semoga bisa memotivasi dan menginspirasi teman-teman semua di rumah apabila aku ada kesalahan kata ataupun tindakan yang kurang menyenangkan di hati para teman-teman semua aku mohon maaf yang sebesar-besarnya cukup sampai disini dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next video dan dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati